Intro Assalamualaikum Halo teman-teman parfum adik Selamat datang kembali di channel adik lead Buat kalian yang baru di channel ini Hello and welcome Di segmen buy or goodbye kali ini Aku akan nge-review singkat Parfum dari Salvatore Viragamo Yaitu Signorina Dan beberapa flankernya Ini almost complete ya Jadi harusnya ada 6 Jadi ada yang versi EDT nya Tapi katanya dia itu udah discontinue Makanya aku cari-cari Di beberapa all shop pelangganan aku Itu gak ada yang jual dekannya atau sampelnya Jadi udahlah ya Kita review yang 5 ini aja Tanpa berlama-lama lagi Let's jump to the video Yang pertama ini Signorina yang EDP Yang originalnya Ini aroma openingnya Menurut aku cukup generic Banyak banget ditemuin di beberapa parfum Yang sejenisnya Yang seperti ini Tapi di dry down nya itu Aromanya cukup berbeda Karena disini kan dia Di base note nya itu Ada panak kotaknya Nah di hidung aku Aroma panak kotaknya itu Kecil banget Jadi aroma panak kotaknya itu Baru muncul sekitar Di aku ya Itu sekitar 20 menit Apa setengah jam Baru aroma panak kotaknya itu muncul Nah ketika aroma panak kotaknya muncul Ini enak banget sih Kalau menurut aku Aromanya jadi Gak terlalu generic Jadi kayak beda gitu loh Sweet nya itu sweet yang berbeda Bukan sweet yang vanilla gitu loh Enggak Dia itu parfum yang jenisnya itu soft Bukan parfum yang aromanya itu semerbak Ke segala arah Enggak Dia itu SPL nya Moderat ya Di aku dia Aku kan cobain ini tuh Udah tinggal dikit kan ya Ini aku cobain Terus ternyata ini surprisingly Cukup awet ya Dia bisa tahan di aku sampai 6 jam Jadi kalau misalkan Pakai yang sprayer nya kecil aja Bisa tahan sampai 6 jam Kemungkinan Dia bisa lebih Atau memang Apa namanya Tahannya sampai 6 jam Tapi 6 jam itu kan Not bad ya Bukan yang kayak Dipake 3 jam udah hilang Enggak Ya lumayan banget Tapi Kalian jangan ngarepin Aromanya tuh Yang kayak Projection nya tuh luas Kemana-mana Semerbak Enggak Dia tipe parfum yang soft Tipe parfum yang cocok banget Dipake buat daily Kalau menurut aku Yang kedua ini Signorina Infiore Jadi ini parfum ini Ini parfum yang aromanya tuh Paling seger Paling fresh Aromanya tuh Fruity floral Ada sweet nya sedikit Tapi lebih dominan Aroma fruity sama floral nya Tapi di dry down nya Aroma floral nya itu Lebih kecium Jadi waktu pertama kali Aku beli sampel nya Ini si Infiore ini Adalah parfum yang Apa ya Di antara semuanya Ini yang paling aku suka Ini aromanya Nyegerin banget Aromanya tuh cukup Fresh dan clean Kalau menurut aku Ini enak banget Kalau dipake Kayak di cuaca yang lagi panas Jadi cocok banget kan Dipake di Di Indo Apalagi ini Ini kan sebentar lagi Masuk musim-musim Kayak Musim-musim panas Musim-musim kemarau gitu kan Jadi ini Enak banget Aromanya Dia juga Tapi sayangnya Kalau gak salah Dia itu EDT Jadi dia itu Di antara semuanya Dia yang aromanya tuh Paling gak awet Jadi dia itu Cuman 4 jam Jadi waktu aku cobain Itu setelah 4 jam Dia aromanya Udah kayak hilang Udah gak bisa Udah gak kecium Jadi Sayangnya sih itu Aku waktu pertama kali nyoba Sebenernya Aku paling suka Aromanya si Infiore Karena ini tipikal Parfum yang bakalan aku suka Tapi entah kenapa Malah jadi kayak B aja gitu loh Setelah Dicoba beberapa kali Malah jadi Terkesan kayak B aja Tapi ini enak Kalau kalian yang suka Aroma-aroma yang Seger Aroma-aroma yang fresh Kalian bisa cobain Si Signorina Infiore Selanjutnya Ini ada Signorina Eleganza Ini sesuai namanya sih Kalau menurut aku Ini aromanya elegan banget Jadi To be honest Waktu aku Mau nyobain Si Eleganza ini Kayak agak-agak gimana Gitu ekspektasinya tuh Karena dia itu Di base note-nya Ada Pacoli sama leather Jadi aku udah ngebayangin Pacoli digabungin sama leather Wah kayaknya bakalan aneh nih aromanya Tapi ternyata enggak Ternyata aku suka banget Sama aromanya Openingnya dia cukup Ada Ada satu note Yang menusuk Sedikit menusuk di hidung aku Aku sendiri gak tau ini apa Karena Aku kurang familiar Sama aroma ini Jadi aku gak tau Ini tuh dari apa Mungkin dari osmantus Karena aromanya tuh Gak tau nih Di hidung aku tuh Kayak ada bitter Kayak ada pahit-pahitnya Terus cukup menusuk gitu loh Terus kayak ada aroma herbsnya Aku juga gak tau kenapa Yang aku cium tuh Kayak ada herbs-herbsnya Tapi untungnya sih Gak lama ya Aroma itu tuh Ada sekitar setengah menit Mungkin Setelah itu jadi hilang Dan aromanya jadi Enak banget Jadi sesuai banget Sama namanya Elegan Dia memang bukan Tipe seperti Si originalnya Yang mass pleasing Menurut aku Ada beberapa orang Yang mungkin akan Sedikit terganggu Sama aromanya si eleganza Karena aromanya cukup unik Cukup berbeda Aku baru Nyium aroma yang seperti ini Di koleksi aku ya Karena koleksi aku Emang gak Gak banyak-banyak banget Jadi masih koleksi Yang kecil-kecil aja Jadi aku baru nemuin Aroma yang seperti ini Jadi kayak Wow ternyata Enak juga ya Aromanya gitu loh Jadi kalau kalian Pengen aromanya unik Cari parfum yang Aromanya unik Tapi harganya Gak mahal Karena dia itu Si Signorina ini Harganya cukup murah ya Cukup murah Tapi tahan Cukup oke Ketahanannya cukup oke Kalau tadi kan Si Signorina Itu kan 6 jam Ini juga sama Ini 6 jam Di aku Cukup Cukup lumayan Tahan lama kan ya Jadi gak yang Gak yang Cepet hilang Cukup awet Bisa dipakai Menurut aku sih Cukup Cukup bisa dipakai Sehari-hari ya Apa namanya Gak Gak Bukan aroma yang terlalu Strong juga Jadi yang gak Mengganggu Gak mengganggu Sekitar kalian lah ya Nah kemudian Yang selanjutnya Adalah Mana dulu ya Ini aja dulu kali ya Aduh maaf Ini kayak kameranya Goyang-goyang Ini Signorina Misteriosa Jadi si Misteriosa ini Sebenernya Aku dulu Udah pernah beli Apa namanya Sample-nya Bukan sample Waktu itu Aku pernah beli Yang versi travel-nya Yang isinya itu 10ml Waktu pertama kali Aku suka parfum Karena waktu itu Banyak yang review Terus katanya enak Jadi aku beli Ternyata waktu itu Aku cukup kaget Karena aromanya Menurut aku Kayak dewasa banget Terus aromanya tuh Cukup tebel Dan Apa ya Aku kayak gak suka Gitu loh Creamy banget Aku gak suka Akhirnya aku kasihin Buat kakak aku Dan yang Yang anehnya adalah Waktu kakak aku pakai Terus aku cium Kok aromanya enak ya Tapi kalau dipakai sama aku Kok aromanya aneh Gitu loh Nah tapi karena aku mau Nge-review Jadi aku beli lagi Pas aku cari-cari Ternyata Cuman ada Yang jual Dekarnya itu Yang per 10ml Jadi yaudahlah Aku belinya Makanya ini botolnya Agak beda sendiri Dan ternyata Pas aku cobain sekarang Aku suka Sama aromanya Ini aromanya Apa ya Menurut aku Dia aromanya itu kan sweet Ini sweet yang Bener-bener sweet sih Menurut aku Jadi kalau kalian Yang gak terlalu suka Aroma yang sweet Kayaknya kalian bakalan Pusing Aroma si misteriosa Dia itu aroma yang paling Menurut aku Aroma yang paling pekat Di antara yang lainnya Enggak sih sebenarnya Si misteriosa sama si rebel Ini aromanya cukup pekat ya Kalau menurut aku Dia juga punya ketahanan yang lebih Daripada Ketiga Apa Daripada yang lainnya Dia punya Punya ketahanan yang lebih lama Dia bisa 7 jam Di kulit aku Terus aromanya itu Sweet Milky Creamy Fruity Nah anehnya itu Jadi dia itu Aromanya cukup Fruity Tapi aroma Fruitynya disini itu Aroma buah yang mateng Jadi bukan buah yang seger ya Buah yang udah mateng Banget Nah kalau buahnya udah mateng banget Kan jadi aromanya manis Banget kan Nah ini Si misteriosa ini Tapi Kalau misalkan kalian itu Tipe Suka Aroma parfum Yang manis Banget Nah kayaknya cocok Dia tuh Awet banget Dia lebih awet Daripada yang lainnya Signorina misteriosa Yang terakhir ini Ada signorina rebel Jadi dia memang Apa ya Flanker yang Munculnya paling terakhir Ini aromanya Waktu Ini juga Sama kayak si Apa namanya Misteriosa Aku udah dulu Pernah beli Sample nya Tapi waktu itu Karena aku baru Into the parfum Pas waktu aku cium Aku langsung What Ini aromanya aneh banget Aromanya aneh Aromanya mistis Karena dia itu Ada note Hilang-hilang Dan Frenchy Pani Hilang-hilang itu kan Bunga kenanga Terus kalau Frenchy Pani Itu kan Kamboja Nah Jadi Disitulah kenapa Aku tuh Nyium ini Kayak aromanya Kok aroma yang Aroma-aroma yang mistis Gitu kan Jadi aku langsung Kayak Gila aneh banget Jadi waktu itu Aku langsung kasihin Ke si mbak Karena memang Aromanya aku gak suka banget Nah karena aku mau nge-review Jadilah aku beli lagi Sample nya Dan ternyata Pas aku beli lagi Ini kejadian lagi Seperti si Signorina Yang misteriosa Ini ternyata Aromanya enak Menurut aku Dia aromanya oriental Aromanya tuh oriental Karena Sweet Terus aroma Floral Floral nya tuh Kecium banget Kentel Aromanya tuh cukup tebal Jadi Di antara Signorina Flankernya itu Dua ini Jadi si Rebelle Sama si Misteriosa ini Aroma yang paling tebal Dan aroma yang paling kental Menurut aku Itu juga mungkin Kenapa Kedua parfum ini Itu Yang aromanya paling awet Ya Jadi Yang kedua ini tuh Bisa awet sampai 7 jam Di aku Dan aromanya tuh Makin lama Dia makin enak Aromanya tuh Makin lama Makin enak Terus Di Base mode nya Dia itu kan Ada Ada Ice cream nya Jadi ada Note ice cream nya Nah Ini Cium banget Aroma ice cream nya itu Setelah sekitar Setengah jaman Atau 20 menitan Pokoknya Muncul aroma Ice cream nya Ini enak banget sih Aromanya Jadi waktu itu Aku kayak Padahal dulu Waktu pertama aku cium Aromanya Kayaknya gak enak Dan aneh Ternyata Pas sekarang aku coba Ini nih aromanya enak banget Aroma ice cream nya Enak banget Jadi Aroma Dry down nya tuh Enak banget Sweet Ada floral nya Tapi ice cream nya Juga ada Jadi kayak Ice cream yang punya aroma Agak kebunga-bungaan Kayak gitu Jadi buat kalian yang Misalkan Pengen nyobain aroma parfum Yang ada Kamboja nya Kalian bisa cobain Si Rebell ini Aromanya enak Terus ada yang bilang Katanya dia itu Aromanya mirip Black Opium Nah kalau menurut aku Enggak Sama sekali Enggak Punya vibe yang sama Mungkin karena Aroma sweet nya itu Mirip-mirip Tapi menurut aku Cukup berbeda lah ya Enggak Dia enggak punya Enggak punya aroma Coffee nya Enggak ada aroma Coffee nya sama sekali Kalau si Black Opium itu kan Ada aroma coffee Coffee nya Kalau ini enggak Menurut aku Dia masuk ke Tipe Parfum yang oriental ya Aromanya itu Cukup kental Cukup tebal Tapi dia Projection nya Cukup lumayan Dibanding yang Tiga ini Si Rebell Sama si Misteriosa Ini projection nya Cukup oke Kalau menurut aku Jadi cukup kecium Di jarak yang Lumayan jauh Bukan yang tipis Ini bukan Jenis parfum Yang aromanya itu Soft Kayak yang Satu dua tiga ini Enggak Yang dua ini Aromanya cukup Cukup semerbak Cukup semerbak Dan harganya itu Lagi Apa namanya Yang bikin Ini Yang bikin aku suka Yang si Signorina line Dari Misteriosa Signorina line Dari Salvatore Viragamu ini Harganya affordable Banget Kisaran 450 Sampai 600 Tapi menurut aku Aromanya enak Aromanya cocok Dipakai di Cuaca di Indonesia Masuk banget Jadi Bisa banget Dicobain Buat kalian yang Kayak Tipe Pengen parfumnya itu Yang bukan yang Tipe yang mahal-mahal Yang masih Collectingnya itu Seputar desainer Kayak aku Apa sih Bisa banget sih Dicobain Beli sampelnya Sekian dulu Video kali ini Semoga bisa membantu Teman-teman yang lagi Cari referensi Buat beli parfum Kalau ada yang ingin Ditanyakan Bisa komen di bawah Jangan lupa Klik like Dan subscribe-nya ya See you on my next video Wassalamualaikum Bye Bye